Monster Hunter World baru-baru ini menembus 150 ribu pemain, dan itu suatu hal yang sangat menakjubkan untuk game yang sudah berumur 6 tahun. Karena komunitas Monster Hunter adalah komunitas yang simple, jika Capcom menyuruh kita semua bermain Monster Hunter World, itulah yang akan kami lakukan. Tentu saja banyak pemain baru memulai perjalanan mereka, dan saya akan memberikan beberapa informasi untuk membantu para pemain baru tersebut. Karena saya yakin, banyak di luar sana yang masih bingung, seperti apa yang harus dilakukan sebagai pemula, apa yang harus dijadikan tujuan utama, atau senjata apa yang bagus untuk digunakan. Dan hal pertama yang kalian harus lakukan adalah bersenang-senang. Banyak pemain baru yang terburu-buru ingin mencapai endgame. Menurut saya itu hal yang sangat merugikan, karena dengan melewati banyak quest, itu akan mengakibatkan kalian tertinggal oleh banyak fitur yang disediakan oleh Monster Hunter World, seperti side quest, variasi mental, dan resep makanan. Itu semua akan berguna sewaktu kalian memasuki endgame, dan dengan melewati itu, kalian akan mempersulit perjalanan tersebut. Jadi bersantailah dengan mengapriasiasi lingkungan dan suasana Astera, berpetualang di seluruh area seperti Ancient Forest, menemukan tempat untuk membuat perkemahan, mengamati flora dan fauna, atau memburu dan pelajari monster yang kalian hadapi. Dan jangan khawatir tentang tujuan Monster Hunter World, karena selama kalian memburu monster, itu sudah termasuk tujuan game ini. Bagaimana dengan senjata? Senjata yang bagus untuk digunakan sebagai pemula. Pendapat orang tentu saja akan berbeda-beda. Banyak yang menyebut Charge Blades adalah senjata yang sangat kuat, dikarenakan serangan SAAD-nya. Ada juga yang menyebut bahwa Bow adalah senjata yang sangat kuat, karena serangan panahnya yang besar. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa Sword and Shield adalah senjata yang sangat lemah, hanya karena wujud bentuknya, yang kecil. Tetapi menurut saya semua senjata bisa menjadi sangat kuat, asalkan kita bisa menggunakannya dengan baik. Walaupun serangan SAAD Charge Blade sangatlah kuat, jika digunakan oleh seorang amatir, serangan itu akan biasa saja. Walaupun serangan Bow terkenal sangat overpower, jika digunakan oleh seorang amatir, yang tidak bisa memanover secara baik, tidak bisa mengendalikan stamina, dan tidak mengetahui jarak panahnya sendiri, serangan itu akan biasa saja. Dan walaupun banyak yang mengira Sword and Shield adalah senjata yang sangat lemah, hanya karena bentuknya, jika digunakan oleh seorang yang ahli, senjata itu bisa mengalahkan monster dalam waktu yang singkat. Jadi tidak usah khawatir, senjata apa yang kalian pilih sewaktu awal game, karena semua senjata akan menjadi mematikan jika kita selalu berlatih dengan senjata tersebut. Bagaimana dengan Armor? Di awal game kalian akan disidakkan armor bernama Defender Armor, yang bisa kalian beli di salah satu NPC. Dan armor ini mempunyai fungsi untuk membantu para pemain baru melewati tantangan awal low rank maupun akhir high rank. Dikarenakan armor ini mempunyai skill yang sangat berguna, jadi banyak pemain yang merekomendasi armor tersebut. Tetapi jika kalian ingin menggunakan armor lain, dengan membuatnya dari bahan monster yang baru saja kalian buru, itu pun baik-baik saja, selama kalian bersenang-senang. Senjata jenis Defender juga tersedia untuk dibuat, dan akan membantu kalian melayak ke Defender Armor. Tetapi jika kalian ingin membuat senjata lain, itu pun tidak masalah, jadi lakukanlah, dan jangan lupa untuk bersenang-senang. Bagaimana dengan monster? Kenapa beberapa monster sangat tak susah untuk digalahkan? Jika kalian kesulitan sewaktu menghadapi monster, hal yang kalian harus lakukan adalah berlatih dan mengamati monster tersebut. Karena setiap monster memiliki keundingan tersendiri. Ada beberapa monster yang memiliki bagian tubuh yang keras, mengakibatkan serangan kalian memantul dan melambung. Ada juga monster yang memiliki tubuh lemah, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi kalian diharuskan untuk mengadaptasi sewaktu melawan monster tersebut dengan berlatih terus-menerus. Jika satu senjata tidak berhasil, cobalah senjata lain. Mungkin senjata itu lebih cocok melawan monster tersebut. Jangan lupa untuk mengupgrade armor kalian jika serangan monster terasa sangat sakit. Kelemahan elemental tentu saja penting sewaktu berhadapan dengan monster. Dan kalian bisa tahu, kelemahan elemental beberapa monster hanya dengan melihat secara teliti. Seperti Anjanat yang memiliki kemampuan mengeluarkan api lewat hidungnya. Tentu saja kalian ingin menggunakan elemental air sewaktu memburu monster tersebut. Topi Kedachi memiliki kemampuan mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Tentu saja kalian ingin menggunakan elemental es sewaktu memburu monster ini. Rathalos terlihat seperti Anjanat memiliki kemampuan menyembur api. Tetapi Rathalos tidak memiliki kelemahan elemental air dikarenakan kulit Rathalos yang terkenal keras. Kelemahan elemental dia adalah listrik dan elemental dragon. Satu cara lain adalah mengumpulkan jejak monster. Dan jika kalian sudah memiliki level penelitian tentang monster yang cukup, kalian bisa langsung melihat semua informasi tentang monster tersebut di bagian Hunter Notes dan Large Monster Field Guide. Di sini kalian bisa melihat semua kelemahan bagian monster, kelemahan elemen, dan bahkan drop apa saja yang monster bisa berikan jika level penelitian kalian sudah cukup. Ingat bahwa 3 bintang menandakan bagian yang seharusnya kalian incar, dan setiap jenis senjata memiliki bagian berbeda-beda. Apakah monster Hunter World bisa dimainkan secara solo? Tentu saja. Memang terlihat menantang menghadapi monster besar seorang diri. Tetapi jika kita sudah ahli dan mengetahui semua gerak krik monster, hal itu akan menjadi mudah. Dan perbedaan bermain solo dan koop hanyalah di tingkat keseruannya, karena bermain bersama teman sudah pasti akan seru sekali. Soal perbedaan mekanik sewaktu koop adalah HP monster akan bertambah, sesuai banyak kepemain di dalam satu quest, dan pembagian hadiah zeni. Untuk pembagian material dari monsternya sendiri tidaklah berpengaruh. Jadi jangan berpikir bahwa bermain bersama teman-teman atau orang asing akan membuat perjalanan kalian lebih susah. Semoga saja semua informasinya berguna untuk para pemain baru monster Hunter World, dan jika kalian juga memiliki informasi untuk para pemula, tulis di kolom komentar ya.